Intro Viral sosok mandor cantik mirip pemeran 50 Shades of Grey di sirkuit Mandalika bikin klepek-klepek Tak hanya soal pemandangan alam yang cantik yang berhasil memukau dunia Namun belakangan sosok wanita cantik yang rambutnya di kepang satu ini berhasil buat warganet gagal fokus Wanita berambut panjang seperti yang terlihat dalam video yang dibagikan etna ngijab Tampak wanita itu mengenakan helm proyek berwarna merah Ia terlihat sibuk berbicara dengan salah satu pegawai seperti membahas pekerjaan Dengan mengenakan kemeja lengan panjang bermotik garis-garis Serta dipadu padankan dengan kacamata, serta jeans dan sepatu safety rupanya membuat warganet terpukau dengan penampilannya Bahkan sejumlah warganet menyebut sosok wanita tersebut bak mirip Dakota Johnson Pemeran Anastasia Stel di film 50 Shades of Grey Sejumlah warganet pun dibuat penasaran dengan sosok wanita tersebut Dalam kolom komentar ada yang menyebut wanita itu berasal dari Gresik, Jawa Timur Sebelumnya, perhelatan pramusim MotoGP tahun 2022 berhasil menyedot perhatian dunia Tak sedikit, tak sedikit yang dibuat kagum dengan landscape sirkuit Mandalika yang begitu indah Betapa tidak sirkuit yang dibaru saja selesai dibangun tahun ini itu menyajikan pemandangan alam yang luar biasa Sampai-sampai disebut sebagai lokasi sirkuit terindah selama pergelaran MotoGP diadakan Berlokasi dekat dengan pantai serta perbukitan, dikelilingi dengan bermacam resort dan homestay Membuat pramusim MotoGP 2022 seperti lightnya sedang berlibur Banyak pebalap yang menikmati momen berlibur mereka dengan berbagai aktivitas dan mereka bagikan di media sosial masing-masing Seperti pebalap dari Honda, Mark Marquez yang rela mendaki perbukitan dekat dengan sirkuit Mandalika Ia rela sedikit berjuang demi melihat pemandangan hamparan laut dari atas perbukitan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!